Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam video kali ini saya akan membahas kisah dibalik Batum Pangeran Koronel dan General Denles yang lokasinya berada di Jalan Jadas Pangeran Kabupaten Sumedang Hijaunya pemandangan yang mengelilingi Kabupaten Sumedang terutama yang dari arah Bandung menuju Kabupaten Sumedang Yang di sepanjang jalannya akan terdapat banyak-banyak pohon yang membuat kita sejuk Di Kabupaten Sumedang terdapat dua patung yang mengandung filosofis dan historis yang sangat kental bagi warga Sumedang Yakni terdapat patung Pangeran Koronel yang menjadi Bupati Sumedang pada tahun 1761 sampai 1828 Kurang lebih 38 tahun beliau memimpin Sumedang Untuk patung Pangeran Koronel dan General Denles terdapat juga di Kampus Unwim yang berada di Desa Gunung Mani, Kecamatan Tanjung Sari Unwim dibangun di atas tanah wakaf sebagian daripada Pangeran Mekah Kisah dibalik patung Pangeran Koronel dan General Denles di mana di dalam patung tersebut terlihat General Denles bersalaman menggunakan tangan kiri Tetapi Pangeran Koronel menyadari bahwa ada hal yang jangan karena General Denles melakukan bersalaman menggunakan tangan kiri Karena pada biasanya saat kita bersalaman menggunakan tangan kanan Hal tersebut membuat Pangeran Koronel menyadari dan melakukan perlawanan Dengan sikap bersalaman, tangan kanan diambil dengan tangan kiri dan tangan kanan Pangeran Koronel memegang pusaka krisnya Sebagai orang Islam, Pangeran Koronel tidak mau rakyatnya diperlakukan kejam oleh orang masrani Kebaranian Pangeran Koronel untuk membela rakyatnya kini diabadikan melalui patung di batas cadas pangeran Yang tentu saja membuat bangga rakyat semudah hingga sekarang Kisahnya bermula pada semasa itu wilayah Sumedang berada di dalam penguasaan penjajah bangsa Belanda Mereka membangun cadas pangeran Dulunya Belanda dipimpin oleh Herman William Denles atau biasa disebut dengan Mas Galak Untuk membangun jalan cadas pangeran tersebut Seluruh rakyat Sumedang dipaksa untuk memenuhi perintah Denles yang sangat menyengsarakan rakyat Sumedang Sampai banyaknya rakyat Sumedang yang meninggal atas kekejaman Denles tersebut Sewaktu Denles melihat pembangunan jalan tersebut Lalu Denles melihat pangeran Koronel yang menemuinya Raut wajah Denles terlihat sangat kesal saat pangeran Koronel mengajaknya bersalaman Tetapi pangeran Koronel Bersalamannya menggunakan tangan kiri karena hal itu membuat Denles sangat marah Lalu bertanya Mengapa hal tersebut dilakukan oleh pangeran Koronel Lalu pangeran Koronel pun menjawab Beliau bersalaman menggunakan tangan kiri karena merasa tidak terima rakyatnya diperlakukan seperti itu Untuk melihat patung pangeran Koronel ini terdapat di Kunwim Yang berada di kecamatan Tanjung Sari Tetapi Bila kalian ingin melihat juga Kalian bisa datang ke jalan cadas pangeran Di sana terdapat patung pangeran Koronel dan Denles Di dalam patung ini kita dapat melihat Raut wajah pangeran Koronel dan Denles Di mana mereka berdua terlihat seperti memendam amarah masing-masing Mungkin pangeran Koronel merasa kesal atau marah Akibat perlakuan Denles terhadap rakyat Sundan Karena besarnya rasa cinta terhadap rakyat Sundan Yang membuatnya sangat begitu marah Tetapi dengan Denles Dia berbeda Mungkin dia merasa kesal Karena lamanya perbuatan jalan cadas pangeran ini Kita disini bisa mengetahui Besarnya cinta terhadap rakyat Sundan Yang dilakukan pangeran Koronel Untuk rakyat Sundan Karena jasa beliau yang sangat tenta Dan sangat besar Bagi rakyat Sundan Maka rakyat Sundan Membuatkan patung pangeran Koronel dan Denles Sikap pangeran Koronel yang begitu sangat mencintai rakyat Sundan Melihatkan kita pada jaman dulu Pada jaman Nabi Muhammad SAW Yang sangat begitu mencintai umatnya Beliau akan melakukan atau rela melakukan apa saja Demi membela umatnya Hal tersebut dilakukan oleh pangeran Koronel Yang sangat begitu mencintai rakyat Sundan Karena tanpa beliau mungkin akan bertambah banyaknya rakyat Sumedang Yang meninggal dunia akibat kekejaman dari Denles tersebut Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton